Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Nama saya Ganjar Pranowo Anak dari keluarga sederhana Yang lahir di sebuah desa di Tawangman, Lereng Guntung Lalu Bapak saya seorang pensiunan polisi Dan ibu saya seorang ibu rumah tangga Kami bukan dari keluarga yang berada Malah sebaliknya sangat-sangat sederhana Dengan penghasilan yang sangat pas-pasan Orang tua saya harus berjuang lebih keras Untuk bisa menghidupi ke enam anaknya Saya teringat waktu bagaimana Bapak dan Ibu Harus menghutang di warung Mbak Yarni Untuk mencukupi kebutuhan dapur Kami pun pernah diusir dari kontrakan Bahkan kuliah saya hampir putus saat itu Karena tidak ada biaya Saya tidak pernah bisa menghutangkan momen-momen tenangan itu Di hati saya Sampai sekarang Masih tertanam nasihat Bapak dan Ibu saya Yar Kita ini memang orang kecil Tapi kamu Harus punya mimpi besar Dari dulu saya selalu diajarkan untuk Tidak pernah menyerah dalam melewati hidup ini Karena menyerah bukan sebuah pilihan Sekarang saya justru sangat bersyukur Dengan apa yang pernah saya lalui Justru itu semua yang membuat saya Lebih dapat merasakan Membuat saya lebih dapat memahami Dan membuat saya lebih dapat mengerti Bagaimana rasanya menjadi rakyat biasa Pengalaman itu juga yang membuat saya selalu bertekad Jangan sampai rakyat kita merasakan Dan melewati kesulitan Seperti yang saya alami dulu Jangan sampai Impian saya adalah Semua rakyat Indonesia Sejahtera Dan memiliki Masa depan yang jauh lebih baik Bapak Ibu tidak mewarisi saya harta Mereka mewarisi saya Nilai-nilai kehidupan Dan ternyata Nilai-nilai itu Jauh lebih berharga Dibanding harta Dari Bapak Saya belajar Tentang keberanian Tentang kejujuran Tentang ketaatan Kesantunan Kepemimpinan Dan pantang menyerah Dari Ibu Saya belajar Tentang kasih saya Tentang kepedulian terhadap sesama Menghargai orang lain Juga tentang ketulusan menjalani kehidupan Nilai-nilai itulah Yang selalu Saya bawa Kemanapun saya melangkah Nilai-nilai itu Menjadi kompas Sekargus panduan moral saya Bagaimana saya berucap Bagaimana saya bersikap Bagaimana saya bertindak Dan bagaimana Saya memimpin Serta mengambil keputusan Alhamdulillah Allah juga telah menyempurnakan hidup saya Saya dititipkan dua orang yang sangat saya cintai Yaitu istri Dan anak saya Merekalah kebahagiaan Dan penemangat hidup saya Dari mereka Saya pun belajar Dan merasakan Arti cinta yang sesungguhnya Saya menyadari Tanpa cinta Dan doa dari ibu dan istri saya Tidak mungkin saya bisa Sampai di titik ini Itulah mengapa Kita harus memuliakan perempuan Dan membangun bangsa ini Memuliakan seluruh ibu-ibu Yang ada di negeri ini Ingat Kasih sayang Dan perjuangan mereka Yang tulus dalam membesarkan kita Membesarkan seluruh anak-anak Indonesia Memiliki peranan yang sangat penting Karena nantinya Anak-anak kita itulah Yang akan menjadi penerus bangsa ini Proklamasi Kami Bangsa Indonesia Dengan ini Menyatakan Kemerdekaan Indonesia Kita semua tahu Para pendiri bangsa ini Memiliki cita-cita Dan tujuan mulia Yang harus terus kita perjuangkan Tujuan kita bernegara dan merdeka Adalah untuk menjadikan bangsa ini Sejahtera Damai Adil Makmur Berdaulat Dan dihormati oleh dunia Demokrasi Adalah salah satu cara Memujudkan itu semua Melalui kontestasi pemilik Maka Setiap upaya kita dalam berdemokrasi itu Harus selalu mengingat Apa sejatinya cita-cita dan tujuan kita bernegara Marilah kita sama-sama mengadu gagasan Bukan perseturuan Marilah selalu kita tumbuhkan persatuan Bukan perpecahan Marilah Kita tunjukkan kerukunan Bukan kebencian Janganlah kita mengorbankan kerukunan Kedamaian Dan persatuan negeri Untuk alasan apapun Jangan pernah Ini Bukan tentang saya Ini adalah tentang Masa depan 278 juta rakyat Indonesia Mari Kita saling bergandengan tangan Untuk melanjutkan perjuangan Dunia Indonesia tercinta Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.